kembali lagi di acara unboxing kali ini bersama dan aizaner lagi dan ini adalah salah satu pembalap favorit gua kalau lu bisa baca tipenya yes marco silmoceri kita bongkar gengs bentuk kayak IGV tidak perlu diragukan ya ini kosa air btw ini bukan pstar kemudian kelengkapannya 3 lembar biasanya pin locknya antifoknya clear ya max cushion yang 120 wah 120 nih ini berarti biasanya dipakai buat grace buat balap itu 120 ini kualitasnya paling oke oke kita pitar IGV kosa air mudahkan lagi dalam nek kosong kita bongkar aja manual book kosa air wuuh apa ini pertebaran oke ini kayaknya ini kancing cadangan nih keliatan gak sih kancing-kancing cadangan buat pad padnya dia ya inner padnya dia ya mau di cheek pad mungkin ya ataupun di crown pad jadi dia mungkin takut hilang tapi ini baru asumsi gua sementara ya karena gua belum buka elm ya stiker gua buat besar kecil silicon oil yaa silicon oil seperti biasa kalo adenanya ini adalah pelumas buat pelumas bagian yang mekanisme-mekanisme nya biasanya divisor atau engga bisa lu taro di bagian karakternya divisor supaya tidak getas ya tidak getas kalo kepanasan langsung saja kita unboxing versi unsarungin karena unboxnya sudah dibuka wuuul get this guys ini logonya simoncelli banget tapi versi pressure gua gua lebih suka dulu yang di GPTEC kayaknya lebih robotik gitu si macan tentunya lebih keren tapi ini tetep keren wuss ini nomor aja dari si dia 58 dan masih dengan motifnya dia yang dulu simple tapi menurut gua agresif wuuu swag 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 ini keren ini keren ini gua suka banget dulu dulu gua pernah punya versi GPTEC nya dengan motif yang sama persis warna yang sama persis agresif putih merah merah putih wah ini kalo si moncelli masih hidup gua gak bayang sih battle dia sama Marquez ataupun sama Rosio apa kabar ya overall helm ini oke ya oke karena grafisnya ya simple tapi menurut gua ini worth it buat di koleksi kenapa karena ini jarang juga orang pake kalo lu memang bener-bener versi moncelli gua rasa lu cocok pake fitting dia juga udah beda ya kalo Corsa ya terus wuuu kalo lu liat nih ini sama sih di semua IGV cuma mumpung keingetan logo kancingnya dia nih kancing buat strapnya dia tuh bukan kancing guru doang tapi ada logo IGV nya kalo keliatan oke dan dalemannya enak jadi masih pake kayak blue drew kali ya lembut ini dan dalemannya empuk soft juga cipetnya semua kainnya halus bagian dalemnya seperti ini IGV standard berat helmet keren itu aja tapi memang gak sekeren rosy sih cuma tetep bareng-bareng dulu sekian dari unboxing dari gua kemudian kita bahas ulang lagi nih ya eee sticker sticker 2 biji dapetnya apa aja sticker 2 biji kita punya IGV silicon oil kemudian juga ada cadangan kancing mungkin kalo lu mau tau fungsi buat apa lu pantengin terus ya RC video setiap hari Jumat jam 7 malam kemudian juga saru skinlock tear off dan boost dan juga hello that's it thank you for watching gua Renang Sandor gua pamit undur diri sampai bertemu lagi bye bye kemudian kitab-kitab Shoei udah kosong kita liat ya isinya kita tetap Shoei kita tetap Shoei bukan Shoei sorry ya maksud gua IGV cat hahaha